Pemirsa belum segenap sepekan, Presiden FIFA yang baru saja terpilih lagi, Sepp Blatter menyatakan mundur dari jabatannya. Cukup mengejutkan ya, ini Blatter mundur dari jabatannya akibat skandal swap yang tengah dihadapi FIFA. Secara mengejutkan, Blatter menggelar konferensi pers pada hari Selasa di Zurich, Swiss untuk menyatakan pengunduran dirinya. Menurut Blatter, reformasi di tubuh FIFA harus terus berlanjut. Selanjutnya, FIFA akan menggelar kongres luar biasa untuk memilih pengganti Blatter. Blatter telah menjadi orang nomor satu di FIFA sejak 8 Juni 1998. Blatter sudah lima kali memenangi pemilihan Presiden FIFA. Blatter akhirnya terpaksa mundur setelah sembilan orang petinggi FIFA ditangkap polisi akibat kasus swap.